Intro Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor yang memengaruhi keberagaman jenis usaha ekonomi masyarakat. Faktor yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya, karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama, sehingga dapat memberikan keuntungan banyak pihak. Ayo perhatikan contoh keberagaman jenis usaha seperti gambar berikut. Pertama, petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Selanjutnya, industri tekstil mengolah kapas dari petani untuk menjadi pakaian. Selanjutnya, penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Berikut manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Manfaat yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Tiga, tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. Empat, terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dan yang kelima, memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus saling membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Kedua, membayar upah pegawai tepat waktu. Ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dan yang selanjutnya, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadi perselisihan dapat semakin besar. Contohnya, perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001. Perselisihan antara agama di Ambon pada tahun 1999. Perselisihan antara etnis pribumi dengan etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1998. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Berikutnya, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain A. Menghindari perselisihan antar suku bangsa Mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air Menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah berками buruk Sampai jumpa di video selanjutnya So Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!